FALAWALU ALIHFA WANDA ALBAI WASEMMIHIS SHAKWIYA LILQURRAI WATTALID GHABUN BIMITLIHA Kita bersama-sama latihan. Yang pertama, Nunsha Kinah bertemu dengan Sode. Huruf apa? Sode. Sifatnya huruf Sode apa saja? Hams. Jangan bilang hames lagi ya. Hams. Rakhawah atau rikhwah boleh? Sete ala? Yutbaqo. Bismat? Savir. Ada lagi? Ada. So. Silahkan. Su. Si. Mansura. Rakhawah. Mansurah. Bukan gini. Rakhawah. Mengucapkan huruf isti'la yang infitah. Infitah artinya apa? Ada jarak antara lidah dengan langit-langit. Terbuka lidah dengan langit-langit. Maka jangan ditahan mulutnya. Ada sebagian orang mengucapkan roh itu sambil senyum. Rakh. Buka. Rho. Buka semuanya. Rho. 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 Bukan begini. Rho. Rho. Bukan Rho. Rho. Nggak infitah. Infitah. Rho. Rho. Apalagi mau. Rho. Set. Rho. Jangan Rho lagi ya. Rho. Rho. Mansura. Mansura. Kalau Dommah harus monyong. Gara-gara Rho nggak boleh monyong. Pasunya nggak monyong. Mansura. Kenapa nggak monyong? Dommah harus monyong. Dommah harus monyong. Ya. Sifatnya apa saja? Jaur. Rekhwah. Setifal. Pasti infitah. Smart. Udah. Tuh. Siap-siap di? Siap-siap di ujung lidah. Cuma keluar lidahnya nggak usah banyak-banyak ya. Nggak begini. Dikit aja dikit. Tuh. 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 Jangan ada waw-nya. Tuh. Masa dia nggak masih ada waw-nya? Sampai masih ada waw-nya? Tuh. Tuh. Hati-hati. Gara-gara takut waw malah jadi. Tuh. Tuh. Coba. Eh. Tuh. Jangan ada waw-nya. Tuh. 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 Ada suara waw dari mana nih? Siapa pelakunya nih? Tuh. 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 Ini ada dua ikhfanya. Didhal dan di-tta. Infitah atau itbaq? Infitah, maka dibuka Isti'lah atau itbaq? Istilah atau istifal? Isti'lah Jadi jangan ditarik mulutnya Kan ko? Ko Mulutnya biasa aja Jangan disenyum Buka Bukan begini Atau juga Atau juga Siapa yang masih punya waw? Wal-Unsa Wal-Unsa Ma'al-sajjaja Ma'al-sajjaja Min-kun Jangan diregang-regangin lagi Coba ucapkan minkem Eh kurang lebih begitu lah Kurang lebih begitu lah Min-kun Min-kun Jangan Min-kun 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 Jadi yang telah menekan kuat hanya di kaf dan kof Sisanya enggak menekan kuat Bahkan masih ada aliran di jauh Contohnya di jim Ang-ja Hati-hati jim bukan cim Ja Ji Ju Baji Tapi hati-hati juga terlalu dalam Jadi G Gagigu Ada yang ucapkan jim begitu ya Gagigu Supaya apa? Supaya bisa Jahar sama syidahnya tampak Betul Tapi itu kelebihan Itu kelebihan Ayn-ja'ah Ayn-ja'ah Ayn-un-ja'riyah Ayn-un-ja'riyah Bukan cariah ya Bukan cariah 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 Oh Oh saya salah ini Saya melihat ini Ayn-un-ja'riyah Ayn-un-ja'riyah Berarti kalau jim tadi lidah lebih naik Karena lebih dekat ke makhruj jim Kemudian shim diturunkan sedikit Mi Shai Mi Shai Hati-hati jadi mirip Ini Apa namanya Idhom Bigunah Kiyya Mi Shai Itu jadi mirip seperti Idhom Bigunah Mi Jadi nunnya harus masih ada Kerasa Cuma samar Mi Shai Mi Shai 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 Min Qobl Min Qobl Nah biasanya kalau orang Indonesia Masalah gunat Tafhim Tarkik ini Ngikutin harokat Kalau harokatnya domah Tafhim Aynung Jariyah Kalau harokatnya kasroh Tipis Ming Qobl Kalau mau ngikut Madhab yang lain Harus tipis semua Itu madhab yang kedua Kalau madhab yang pertama Ngikutin huruf setelahnya Nggak ada madhab domah tebal Kasroh tipis Itu nggak ada madhab itu Nggak ada madhab itu Madhab indonesia doang Madhab indonesia Min Qobl Min Qobl Shai Qodil Shai Qodil Al Insan Ini yang kedua Domah Jadi jangan jadi tebal Jadi Khomsatun Nggak ada Jadi Kalaupun mau Mau pakai madhab yang kedua Tetap ditipisin Khomsatun Sadisuhum Silahkan Khomsatun Sadisuhum Hati-hati Wow ya Lagi-lagi Khomsatun Khomsatun Sadisuhum Khomsatun Sadisuhum Min Dun Min Dun Waka Sandihaqa Waka Sandihaqa Antabaqa Tebal Terutama yang kedua Sebelumnya Kasroh Maka jangan jadi tipis Kasajarotin Tidak Tebal kan Kasajarotin Toyiba Hati-hati Jadi Ish Ba Kasajarotin Til Nah Ini hati-hati ya Kasajarotin Toyiba Al-munzilun 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 Awaswawu Al-munzilun Al-munzilun nafsan zakiya nafsan zakiya anfusikun hati-hati terus nempel ringan saja anfusikun taba'al fahal min tafawut min tafawut hilya telbasunaha min dud min dud tismatun diza tismatun diza unzul quran zahira quran zahira alhamdulillah terakhir beberapa ini apa tadi kan dilihat ini penjelasan masalah bainal izhar wal idham bahwa tadi dari definisi dari pengertian ikhfa adalah nudku biharfaini bisifatin bainal izhar wal idham dilihatnya dari sisi apa? dari sisi makhroje nun itu punya berapa makhroje? punya dua makhroje ketika kita membaca nun izhar ketika kita membaca nun izhar maka makhrojelisannya aktif ada jelas an-har min-hade khoyishumnya ada gak? ya ada an ada khoyishumnya gak? ada ketika idham ketika idham lisannya ada gak? ini idhamnya maksudnya idham kamil ya idham idham kamil lisannya ada gak? gak ada pasif coba nun bertemu dengan lam miladun mulutnya di lam atau di nun? lam udah lisan udah gak ada nunnya khoyishumnya? ada gak khoyishumnya? miladun gak ada kalau kita mengucapkan min main mim ma lisannya ada gak? gak ada khoyishumnya? gak ada juga itu khoyishumnya mim bukan khoyishumnya nun itu khoyishumnya mim bukan khoyishumnya nun faham ya? pokoknya kalau idham nunnya sudah tidak ada sama sekali sedangkan ikhfa itu ada di tengah-tengah kan tadi dikatakan diantara idhar dan idham kayak gimana diantara idham dan idham? untuk lisannya sudah tidak di nun gak di nun kita lisannya dimana? kan siap-siap di makhroj huruf berikutnya tapi khoyishumnya aktif nah ini mirip sekali dengan apa? idham nakis mirip sekali dengan idham nakis makanya tidak heran kalau sebagian ulama menilai idham nakis dan nikfa itu sama seperti itu tanda bacanya makanya sama seperti idham nakis apa tanda bacanya? nah tanda bacanya tidak pakai sukun tidak pakai tashdid ini standar dobat Madinah tapi kalau dobatnya Kemenag RI selalu ada tanda sukun selalu ada tanda sukun kemudian dari sitanwinnya tidak sejajar domahnya domah ganda sedangkan dalam mushaf Kemenag tidak ada fathatain kasratain yang begitu semuanya sejajar sebetulnya bukan dobat kenapa kok Kemenag tidak pakai dobat Madinah? karena dobat Madinah sendiri ini termasuk dobat yang baru bukan dobat kuno jadi dobat itu mengalami perkembangan dari sejak zamannya Al Khalil bin Ahmad Al Farahidi tidak langsung jadi begini jadi perkembangan dobat itu lama dari mulai memunculkan Hamzah kemudian memunculkan Fathah kemudian Kasroh kemudian domah kemudian muncul lagi tanwin kemudian muncul domah tain yang pakai nun kemudian muncul domah tain nunnya dibalik kemudian muncul mat itu prosesnya panjang berabad-abad sampai kemudian mengerucut pada tiga tiga standar mengerucut pada tiga standar orang-orang India Pakistan Bangladesh mereka kemudian memiliki standar dobat yang dikenal dengan istilahnya standar Indopak orang-orang Maghrib orang-orang Maroko juga punya standar dobat sendiri yang dikenal dengan istilah standar dobat Maghribi begitu pun orang-orang Hijaz orang-orang Saudi dan sekitarnya mereka punya standar dobat sendiri nah tiga standar dobat inilah yang sampai hari ini digunakan di dunia Indonesia karena dulu mushaf Indonesia itu banyak datangnya dari Bombay makanya ada istilah mushaf Bombay makanya dari sisi penulisan mereka ngikutin mushaf ini standar penulisan jadi pertama kali orang Indonesia nulis mushaf itu ngikutin standar tanda baca mushaf Bombay orang-orang Hanafi ya bacaannya hafs kemudian standar mushafnya standar mushaf Bombay dan ini cukup masif di zamannya Turki Osmani sebarin banyak sekali ya sampai-sampai orang-orang yang tadinya baca dengan ad-duri pada pindah jadi hafs ini Turki Osmani kalau dulu itu ad-duri yang paling banyak zaman Ibn Jazari itu ad-duri paling banyak itu ad-duri dari al-imam Abu Abu Amr ad-duri Abu Amr bukan ad-duri akisah ya ad-durinya Abu Amr ad-duri Abu Amr karena Abu Amr ibn al-ala itu satu-satunya orang Saudi bukan Saudi ya satu-satunya orang Arab Abu Amr ibn al-ala itu satu-satunya orang Arab dari Tiro'ah 7 jadi Imam Tiro'at itu bukan orang Arab semua kecuali satu Imam Abu Amr ibn al-ala masya Allah makanya Ibn Jazari Imam Ad-Dani lebih memilih Imam Abu Amr ibn al-ala karena dinilai dari si bahasa paling kuat terus kemudian dari si bacaan Tawasud bilangnya kalau kata Ibn Jazari Tawasud wahwa wahwal muhtar kata beliau inilah bacaan yang terpilih tapi di zaman Turku Uthmani mereka madhabnya Hanafi kemudian bacaannya pakai hafs maka tersebarlah seluruh penjur dunia dan percatakan modern pertama itu punya Turku Uthmani dari sinilah kemudian menyebar dari sisi apa dobetnya riwayatnya dan lain sebagainya seperti itu cuma Saudi punya standar sendiri yang akhir-akhir ini baru aja ini belum lama Saudi kan artinya bukan-bukan dari zaman Turku Uthmani lama jadi mereka punya standar baru itu ya setelah setelah apa mungkin setelah kerajaan Saudi berdiri gitu ya setelah kerajaan Saudi berdiri cuma kalau orang-orang Maroko memang sejak awal nutup nggak mau nerima hafs mereka Malikiyah harus pakai Nafi ya mereka Malikiyah harus pakai Nafi kalau Malikiyah harus pakai Nafi satu paket ibu udah satu paket Malikiyah Nafi satu paket sampai sekarang dan itu kan awalnya dari Andalusia nyeberang ke Maroko terbalik Maroko nyeberang ke Andalusia orang-orang Andalusia dan orang-orang Maroko rata-rata Malikiyah dan Nafi makanya di Eropa rata-rata kan Malikiyah seperti itu jadi Indonesia itu Allahu'alam Indonesia kenapa nggak punya standar sendiri saya juga bingung jadi lebih memilih standar yang udah ada bahkan rosemnya pun dulu memang bermasalah tahun 70-80 itu banyak yang bermasalah makanya beberapa kali revisi kenapa? karena banyak yang tidak sesuai rosem misalnya musab zaman dulu Indonesia Malikiyah ya Ayuhaladina masih pakai alif ya Ayuhaladina harusnya nggak boleh pakai alif harusnya tidak boleh pakai alif di revisi di revisi di revisi maka ketemulah yang jadi secara umum pada waktu itu mirip musab bombay tapi belum mirip banget akhirnya sudahlah disalin saja musab bombay tapi ternyata diteliti lagi diteliti lagi menurut menurut telitian yang terbaru ini memang sudah standar rosem utmani cuma nggak jelas madhabnya yang sekarang ini jadi ini mau madhab mana? Adani Abu Dawud atau mau dimix atau gimana nih? akhirnya keputusan muktamar terbaru sudah kita pakai madhab Abu Amr kalau begitu banyak yang di revisi daripada ke Abu Dawud lebih banyak lagi di revisinya maka mereka kemudian memutuskan Lajnah memutuskan pakai madhab Abu Amr cuma kalau sampai sekarang sih ditemukan sekitar 186 kata belum sesuai madhab bukan belum sesuai rosem belum sesuai madhab walaupun kalau dari si rosem ya ada aja kan ada kitab-kitab yang mengatakan rosem itu banyak diterima kayak gitu jadi standar tanda baca sekarang ada tiga kalau yang paling bagus kalau menurut ulama-ulama rosem dan dobet kontemporer itu justru dobetnya maghrib jadi kalau standar maghrib itu lebih kompleks tanda bacanya cuma tetap aja kalau kita yang baca nggak bisa juga kalau malah aneh banyak garis-garis misalnya Hamzah Wasol pernah lihat Musab Warosh atau Musab Kolun Hamzah Wasol itu alif ada titiknya ada garisnya kayak gimana bacanya nah itu ada tanda sendiri ada tanda sendiri kalau musab Indonesia Indopak ya itu memang begitu tanda bacanya kan alif alif aja udah nggak ada tanda silah makanya Saudi di Saudi itu kalau misalnya Antum ingin nyari mushaf ada dua versi versi Madinah versi Saudi sama versi Indopak pernah perhatiin nggak coba dah kalau misalnya umroh ya kalau misalnya umroh Antum di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ada dua versi musab disana diterima juga karena orang-orang India nggak bisa pakai musab Madinah sama seperti orang Indonesia nggak bisa pakai musab Madinah makanya waktu itu ada orang India pengen nyobakan pakai musab Madinah dia baca nanya itu baca nyapai kata saya Antum pakai musab yang itu aja itu musab India bahasa Inggris orang-orang India saya nggak bisa bahasa India bahasa Inggris kira-kira ada teman-teman di antara kita yang merekomunasi yang tidak menang untuk menggunakan bahasa Inggris ya harusnya yang punya power Antum bisa atas nama Karim atau misalnya kita kunjungan ke sana terus diskusi saya rada tadi juga ngobrol sama saya Ahmad Tamadi di alas semua atau Indonesia saya berpikirkan saya berpikirkan sama Syafo Barbi kira-kira ada teman-teman yang kalau sekiranya bisa sama Syafo Barbi itu bisa bahasanya ibtilab dan rekomendasi bisa Insya Allah orang menilai sebagian Kiai sebagian Sheikh menilai Indonesia ini nggak sesuai Rosam Uthmani itu musab lama itu musab lama tapi musab sekarang udah nggak ini yang pertama yang kedua sebagian orang mengira Dobet itu Rosam sebagian orang mengira Dobet itu Rosam sehingga dia judulnya bikin Rosam Uthmani tapi yang dibahas ternyata Dobet ini juga banyak begitu dan itu muskilah juga terus kemudian kalau rata-rata orang kalau masyaih dari Timur Tengah ngeliat musab Indonesia mereka bilang nggak sesuai Dobet maksudnya nggak sesuai dengan Abu Dawud padahal nggak masalah kita pakai Adani cuma kalau memang ada sebagian tempat yang belum tersentuh oleh Kemenang kita bisa rekomendasikan termasuk ketika kami ikut Dauroh sama Ustaz Zinal Arifin Madkuri itu beliau kan orang lajenah ada satu huruf yang nggak dibahas sama beliau masalah kalimat irobika ini tanya kok nggak pakai Maftuha kenapa pakai Tamar Butoh oh iya berarti ini kelewat kata beliau tapi nanti kita lihat lagi kayak gitu iya boleh ngobrol lah sama dokter Zinal ngobrol lah ngobrol kalau saya pengen ngusulin satu aja sebenarnya kalau Kemenang gitu Hamzah Wasol dikasih tanda itu aja saya juga pernah ngusulin harus ilmiah saya pernah ngajuin ke temen juga yang dekat sama orang Kemenang Syekh bisa hajuin nggak Kemenang Hamzah Wasolnya kasih tanda lah kata saya Antum bikin tulisan aja katanya nanti saya rekomendasikan aduh lagi males bikin tulisan nah mendingan Antum yang bikin skripsi atau Antum Antum itu apa pendidikan oh pendidikan ya Antum misalnya skripsinya perbandingan dobet jangan roh semua lagi perbandingan dobet Usmani eh perbandingan dobet Madinah Indonesia dan Maghrib misalnya nanti Antum cari kesimpulan karena nggak seluruhnya dobet Indonesia itu negatif nggak salah satu kelebihannya apa dobet Indonesia salah satu kelebihannya lemah Jaizmun Fasil sama Wajib Mutasil beda Jaizmun Fasil sama Wajib Mutasil beda tanda baca Saudi Madinah sama sama mereka sama begitu nah itu kan ada kelebihan berarti ya musab Indonesia nah gimana coba Indonesia bikin standar sendiri nggak ikut Indopak nggak ikut Madinah tapi bikin standar sendiri yang memang mempermudah komstrim Indonesia itu kayaknya bakal bakal menarik gitu rekomendasinya itu tanahannya itu tanahannya dan dan enaknya skripsi yang susah itu dosen kan nggak ngerti langsung lulus ya ya nggak apa-apa ya dosen pemimpin yang bingung deh masalahnya gimana nih justru bagus dosen pemimpin biasanya mempersilahkan aja nantinya dan disidang pun sama sama kayak temen saya saya cerita jadi misalnya kuliah nih ya cari tema yang kira-kira nggak dipahami oleh dosen jadi temen saya itu guru tahsin tadi fakultas komunikasi guru tahsin coba ininya apa komunikasi guru tahsin dengan muridnya dalam talaki al-quran ketika ketika sidang apa dia cerita sendiri saya nggak di sidang apa banyak ditanya tanya apa ya malah dosennya nanya emangnya kalau tahsin itu kayak gimana sih ya masalah melihat gerakan mulut ya gitu kan cacar komunikasi kayak gitu malah dosennya banyak nanya masalah talaki itu kayak gimana jadi dosennya bukan bukan nguji dosennya nggak nguji kenapa nggak nguji nggak ngerti kok gimana yang di ujinya malah nanya oh begitu ya kalau tahsinin iya begitu mantap cerita sendiri akhir ya seperti itu terakhir terakhir sebelum istirahat beberapa keliruan yang terjadi saat ikhfa yang pertama tergesa-gesa ini rata-rata sama sih dengan beberapa yang dibahas lalu ya kecepetan atau misalnya berlebihan atau misalnya mengizharkan di ikhfa akrab ini tadi sudah dibahas nih antum andadah banyak ya baca kayak gitu ya sering denger ya begitu nah itu keliruan jadi membalik ikhfa akrab dengan ikhfa abad nah ini juga nah ini juga dibalik atau menyamaratakan yang menurut kebanyakan ulama dia lahan walaupun sekali lagi ada pendapat yang mengatakan bahwa bahwa apa ikhfa itu seluruhnya terkik ini adalah pendapat kebanyakan ulama Saudi atau malah dibalik nih ikhfa akrab jadi tebal ikhfa tefkim jadi tipis gara-gara harokat ini madhab baru berarti madhab ngikutin harokat Allah ta'ala a'lam ini insya Allah sudah pada faham yang terakhir ya satu lagi apa ishba' minkum kuntum anfusahum wallahu a'lam baik ada yang menurutkan sampai disini atau istirahat otor mingsyai nya pas 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 shinnya kalau dia menggerakkan bibir sedikit kalau dia menggerakkan bibir sedikit karena naluri ya natural itu gak masalah asal jangan sama dengan monyongnya domah asal sama gak asal gak asal karena memang sebagian orang ada yang kayak misalnya mengucapkan dot ada sebagiannya begini walaub dilarang gak? ya enggak gak apa-apa itu kan alami ya natural walaub atau misalnya mengucapkan dot sampai melembung gitu ya ada ya walaub itu naluri ya natural jadi bukan bukan boleh atau enggak itu ya masing-masing orang beda-beda gitu aja masing orang beda-beda begitu pun ada yang sampe ada yang gini ada yang yang penting jangan begini begitu yang penting jangan monyong seperti monyongnya domah dommah hallahu a'lam lihat tanyakan apakah ghoin dan kho ikhfaknya sama dengan kof dan kaf atau lebih jauh masuknya abad jadi abad ada empat berarti ghoin kho kof kaf kayak gitu ya tapi yang tiga tebal ghoin kho kof tebal jadi misalnya wa'amana humu min kho misalnya jadi maksudnya abad bukan lebih abad gitu enggak pokoknya abad abad maksudnya adena daroja ada yang enggak dimatiin enggak mic peserta dan dia kayaknya lagi di acara enggak ini kayak lagi taklim atau lagi tablik gitu cukup ya ada lagi tanyakan masya Allah ini berarti sudah mulai banyak yang lebih paham ya nanya-nanya yang baru-baru masya Allah yang tinggal yang akhwat yang akhwat kayaknya masih itu-itu aja kayaknya nih yang akhwat ya soalnya yang akhwat ada jubir yang akhwat itu apa rasanya mantap harus nanya jadi terpicu terpicu buat menganalisis terpicu buat nyari pertanyaan jadi mikir itu jadi mikir itu bagus jadi mikir kan kalau enggak dibikin enggak mikir ya akhir فَنَقْتَفِ بِهَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوَلُّ الْإِخْفَاءُ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati